Intro Dihimpa oleh polisi yang terjaga disitu Agar gantri tertib Agar yang punya tiket Menunjukkan tiketnya Yang tidak punya tiket silahkan Di belakang Warga Bandung atau Bogotok Buntan ini tidak ingin buru-buru Ingin buru-buru Barisnya yang lumayan Tapi lupakan Selamat malam Saudara ratusan supporter Persib Menggelar doa bersama Dan menyalakan lilin di geraha Persib Sebagai bentuk duka cita Atas tewasnya dua supporter Boboto pada minggu Boboto juga menyatakan Akan memboikot pertandingan Persib Bandung Di sisa laga Piala Presiden 2022 Minggu malam Ratusan supporter Persib Menggelar doa bersama Dan menyalakan lilin Sebagai bentuk duka cita Atas tewasnya dua Boboto Dalam insiden di Stadion Glora Bandung Lautan Api GBLA Bandung Jawa Barat Pada Jumat lalu Boboto juga menyatakan Akan memboikot pertandingan Persib Dengan tidak datang langsung ke stadion Di sisa turnamen Piala Presiden 2022 Para Boboto menilai sistem penyaringan Dan penjualan tiket Tidak memihak kepada mereka Kita bersepakat beberapa elemen Boboto Untuk saat ini Tidak akan hadir Pada pertandingan lawan Bayangkara Hari Selasa nanti Jadi kita Beberapa komunikitas Sudah bersepakat Untuk tidak hadir langsung ke stadion Sebagai bentuk penghormatan Terhadap Dua korban Sementara itu Walaupun belum ada kepastian Soal ditunda Atau dipindahkannya Venue Piala Presiden 2022 Tim Persebaya Surabaya Dan Bali United Mengaku tetap Mempersiapkan timnya Untuk pertandingan Saat ini Panitia Pelaksana juga Masih berkoordinasi Untuk pertandingan selanjutnya Kami tetap akan Bermain 100% Saya sendiri Bersama tim juga Sangat berduka Jangan meninggalkan Supoto-pupoto Mudah-mudahan Hari ini yang terakhir Dari bagaimanapun juga Nyawa Bermain Daripada sepak bola Mereka mudah Kedepannya Semuanya lebih siap Jangan-jangan terjadi Nanti Terjadi perjadanya Dengan Menonton sepak Belakunya Memilangkan nyawa Saat ini Polisi masih mencari tahu Penyebab kericuhan Di Stadion Gelora Bandung Lautan Api Untuk menyelidiki Penyebab kericuhan Polisi juga akan Berkoordinasi dengan Panitia Pelaksana Dan sejumlah pihak lain Pol Dajabar juga akan Mengevaluasi pelaksanaan Pertandingan kemarin Sebelum memberikan Rekomendasi ke PSSI Jadi memang Saat ini Kita masih fokus Terkait dengan Investigasi Penyebab Insiden kemarin Ini berupakan Bagian dari Upaya untuk Memperjelas Perkara Atau permasalahannya Kemudian untuk Terkait dengan Evaluasi pelaksanaan Kita kan memang Akan tetap berkoordinasi Dengan pihak Panitia Dan juga PSSI dalam hal ini Untuk menentukan Apakah memang Proses pertandingan Evaluasinya Nanti akan ada Kesimpulan Seperti apa Nanti baru akan Kita informasikan Kembali Kalau memang Kita usulkan Kita usulkan Memang pertandingan Tanpa penonton Atau bisa saja Ada pergeseran tempat Atau di Pindahkan tempat Dari GBLA Namun Terkait tewasnya Dua supporter Persib Indonesia Police Watch Atau IPW Mendesak Polri Mengusut peristiwa ini IPW juga meminta Agar turnamen Piala Presiden Dihentikan sementara Karena adanya mati Orang itu pasti Harus ada yang Bertanggung jawab Mbak Harus ada yang Diminta bertanggung jawab Karena kematian ini Bukan satu Kematian yang wajar Akibat Satu proses Yang diluar diri Daripada Si korban Nah ini harus Diminta bertanggung jawaban Ada ketentuan Pidana yang mengatur itu Yaitu Pasal 359 Oleh karena itu Pasti Saya yakin Polda Jabar Akan melakukan Pemeriksaan Sebab kematian Ya Menurut saya ya Harus ditunda Sementara Sementara Menteri Pemuda dan Olahraga Zaiduddin Amali Meminta semua pihak Menunggu hasil Investigasi kericuhan Di Stadion Glora Bandung Lautan Api Hal ini disampaikan oleh Menpora Diselah kegiatannya Di Solo Jawa Tengah Minggu malam Terkait adanya desakan Untuk mencabut izin kompetisi Menpora meregaskan Masih menunggu Hasil investigasi Tapi Kita tunggu saja Saya Jangan kita menyimpulkan Apa-apa dulu Sebelum Ada Hasil investigasi Yang lengkap Dari PSSI dan LIB Turnamen Pramusim Piala Presiden 2022 Sejatinya menjadi Tolok ukur Bagi pelaksanaan Kompetisi Liga 1 2 dan 3 Namun Sayang Hilangnya dua Nyawa supporter Akibat kericuhan Di stadion Menjadi gambaran Ketidaksiapan panitia Dalam pelaksanaan turnamen Setelah dua tahun Terhenti Akibat pandemi Evaluasi harus segera dilakukan Regulasi yang ketat Juga diperlukan Agar tidak ada lagi Nyawa yang hilang sia-sia Dalam dunia sepak bola Indonesia Tim Liputan Kompas TV